Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bahas ucah Allah segala puji dan syukuri kita banyatkan kehadapan Allah Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Subhanallah walhamdulillah Astagfirullah wa Allah Kembali saya arti meraja oleh Nusantara Kali ini masih akan membahas terkait dengan aktivitas sukmah sejati Jika pada video sebelumnya kita membahas aktivitas sukmah sejati yang terkait dengan dunia Maka sekarang kita akan membahas terkait dengan aktivitas sukmah sejati ke spirit Begini saudaraku ya Ruhul kudus Semua semua ruhul kudus Baik itu yang tidur ataupun yang pingsan Itu ketika fisiknya sedang istirahat Maka ruhul kudusnya atau sukmah sejatinya Itu secara umum akan masuk dalam dimensi langit pertama Dimensi langit satu Dimensi langit itu Dimensi langit satu Apa Satu dua tiga empat lima itu dimensinya Di bumi Sedangkan Langit enam Tujuh lapan dan enam tujuh dan seterusnya Itu di langit Bukan di bumi Nah kenapa demikian Karena memang Apa Dimensi langit dua Silu manjin Setan ibus Itu membutuhkan udara Yang ada udara itu di bumi Makanya dimensinya Di dalam atmosfer Dimensinya di dalam atmosfer Maksudnya di dalam bumi itu sendiri Sedangkan untuk Malaikat Di langit enam Itu dimensinya sudah di luar bumi Karena malaikat tidak membutuhkan udara Tidak membutuhkan udara Karena dia unsurnya cahaya Nah aktivitas sukma sejati Ketika seseorang sedang tidur Sedang Atau pingsan lah Maksudnya kehilangan kesadaran Secara umum itu masuk ke dalam dimensi langit satu Parkir disana semua Nah Apakah ada orang yang ketika tidur Itu Tidak ke langit satu Jawabannya Ada dan bisa Yang pertama ada karena Yang pertama bisa karena memang kehendaknya Maksudnya kehendak itu Kehendak orang itu mau kemana gitu Dan yang kedua Karena Ada semacam pembegalan Nah Kita bahas yang pertama dulu Bisa karena Unsur dari kehendaknya Dalam artian begini Ketika seseorang itu tidur Sukmanya itu keluar Nah ketika keluar itu dengan Identitas yang penuh Dengan kendali yang penuh Karena memang ruhnya sudah terlatih Maka dia akan Menembus ruang mana saja yang dia kehendaki Yang dia kehendaki sesuai dengan batasannya Sesuai dengan batasan kemampuannya Karena power ruh-ruh kudus juga beda-beda Jadi powernya beda-beda Nah Ada yang Bisa Naik ke langit Dua Ketiga 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 Kemampuannya bisa Sesuai dengan kapasitasnya Jadi kalau ada yang bertanya Apakah seseorang yang Memiliki kekuatan itu Powernya ruh-ruh kudus yang tinggi Bisa dia bisa Apakah dia bisa menembus ke dimensi jin Jawabannya bisa Ke dimensi siluman jawabannya bisa Ke dimensi setan bisa Ke iblis bisa Kemalaikat juga bisa Bahkan ke Apa namanya Kemaitul makmur langit tujuh bisa Ke langit Kesidotul muntaha mustawa bisa Bahkan ke as juga bisa Tapi sesuai kapasitas ya Dalam artian Ya samalah seperti kita Bisa masuk ke kantor Tapi untuk kapasitas tertentu Tidak semua orang bisa masuk Karena memang Ada Ada semacam kode etik Pengamanan lah Nah Jadi ruh-ruh kudus yang kuat Ketika dia tidur Dia bisa Membangun Atau dia bisa Menjelajahi dimensi Manapun sesuai dengan Kapasitasnya Jadi orang yang sudah Orang yang sudah Ruhul kudusnya kuat Dia ketika tidur itu Raganya memang tidur Tapi sadar Karena teori pemecahan ruh itu Jadi Seolah-olah gak tidur Tapi istirahatnya total Istirahat raganya total Istirahat raganya total Hatinya tetap dikir Kemudian ruhul kudusnya Terbang kemana Sesuai dengan kehendaknya Daruhul kudus ini Ketika dia Menjelajah itu Kalau dia Powernya tinggi Itu kan kecepatannya Juga sangat tinggi Karena dia kecepatannya Cahaya Di atas cahaya Bahkan Ini sekali lagi Ini kapasitasnya Berbeda Pada dasarnya Kecepatan ruh itu Paling tinggi Di bawah gusti Pada dasarnya Tetapi Kembali pada Pengolahannya Saya sudah bahas Di teori tentang Kecepatan Dulu sudah lama sekali Kecepatan Apa Suara Cahaya Kemudian Imajinasi Itu sudah Saya bahas Nah sedangkan Apa namanya Ruh yang kedua Yang ketika tidur Tidak bisa Nunggu selangit satu Karena dibega Dalam artian Begini saudaraku Perjalanan menuju Langit dimensi Langit satu Dengan kecepatan tertentu Itu biasanya kan Disitu Ada semacam Apa ya Persilangan lah Antara dimensi Itu kan Nah Makanya kan ketika Kita Hendak tidur Itu suka Disarankan Diajukan Diperintahkan Bahkan untuk Berdoa Karena Yang mengasai Hidup Ataupun Mati adalah Allah Maka kita disarankan Berdoa Karena Secara umum Tidur itu Adalah setengah Dari kematian Sehingga ketika kita Tidur disarankan Untuk berdoa Tujuannya Salah satunya Adalah untuk Mengamankan Jalur ruh itu Ketika kita Tidak berdoa Maka ketika Ruh keluar Itu jalurnya Tidak aman Gitu aja lah Bahasanya Bahasanya Seperti itu Makanya Ada Beberapa Orang Atau Beberapa Ini yang Masuk Kedalam dimensi Yang lain Masuk ke dalam dimensi Diajak oleh Makhluk yang lain Masuk ke dalam dimensinya Entah untuk Kepentingan yang baik Atau untuk Kepentingan yang tidak baik Nah Sebenarnya itu Kalau Apa namanya Kalau kita Tidak ada masalah Kalau kita Tidak ada Urusan Dalam artian Kita tidak pernah Merencanakan Atau tidak pernah Berkeinginan Untuk hal-hal yang negatif Maka ketika Ada pembegalan Seperti itu Ketika ada Pengalihan Arah seperti itu Sebenarnya Tidak usah takut Tidak ada masalah Jadi banyak sekali Cerita ketika tidur Mimpi Ke Kerajaan Selatan Mimpi ke Mana Mimpi kemana Itu Memang Seperti itu Mimpi itu Seperti itu Tapi Kalau tidak ada Kontrak Kalau tidak ada Rencana Itu tidak ada Masalah Itu aman-aman saja Nah kemudian Apa namanya Pertanyaan yang terakhir Maksudnya Bukan pertanyaan Bagaimana Jika orang itu Dibegal Atau Dialihkan Di sandra Apakah mungkin Jawabannya mungkin Jadi ketika tidur Atau bahkan Ketika sadar Tapi di sandra Apakah mungkin Ru itu di sandra Jawabannya mungkin Walaupun Ru itu Unsurnya Cahaya Itu bisa Di sandra Oleh Jin Atau setan Atau bahkan Iblis Walaupun Mereka Unsurnya Api Unsur Ru sebagai Unsur Cahaya Unsur Jin Setan Iblis Sebagai Unsur Api Itu bisa Menyandra Unsur Cahaya Pertanyaannya Bagaimana Mungkin Cahaya Bisa Di sandra Dengan Api Padahal Posisi Cahaya Lebih Tinggi Daripada Api Maka Jawabannya Adalah Karena Yang Menjadi Tatanan Itu Bukan Sumber Atau Bukan Unsurnya Tetapi Adalah Legitimasinya Jadi Ketika Ada Kontrak Antara Manusia Dengan Makhluk Katakanlah Jin Katakanlah Pesugihan Pesugihan Maka Itu Ada Kontrak Nah Ketika Ada Kontrak Seperti Itu Maka Legitimasinya Adalah Manusia Tersebut Ruh Tersebut Ada Di Bawah Kendali Makhluk Itu Sehingga Ketika Unsur Api Menyandra Unsur Cahaya Itu Sangat Mungkin Itu Nah Pembegalan Seperti Ini Banyak Terjadi Ini Banyak Terjadi Kenapa Demikian Sekali lagi Itu Nanti Kita Bahas Untuk Lebih Dalam Terkait Peran Makhluk Makhluk Itu Namun Pada Prinsipnya Sukma Sejati Ketika Keluar Dalam Power Yang Tinggi Dia Bisa Menjelajah Langit Sesuai Dengan Kapasitas Power Nah Sedangkan Jika Power Lemah Itu Bisa Memungkinkan Dia Untuk Dialihkan Ke Arah Yang Lain Bisa Kelangit Dua Kelangit Tiga Jadi Mimpi Itu Sebenarnya Nyata Karena Mimpi Itu Adalah Aktivitas Aktivitas Luh Secara Tunggal Tanpa Fisik Mimpi Itu Aktivitas Luh Secara Independen Tanpa Fisik Tetapi Tidak Bernilai Kalau Mimpi Yang Biasa Tidak Bernilai Dalam Artian Begini Di Mimpi Kita Membunuh Itu Tidak Dosa Karena Di Spirit Dimensinya Tidak Ada Dosa Ketika Kita Melakukan Perbuatan Yang Baik Di Spirit Itu Juga Tidak Ada Nilai Kita Mimpi Memberi Sedekah Itu Tidak Ada Nilai Berbeda Ketika Ruh Bersama Fisik Memberi Sedekah Itu Ada Nilai Ada Pahala Ketika Ruh Bersama Fisik Melukai Orang Itu Ada Nilai Ada Nilai Negatif Jadi Mimpi Itu Aktivitas Ruh Yang Independen Tanpa Fisik Maka Ketika Dia Keluar Secara Lemah Dalam posisi Yang Lemah Ruhnya Yang Selalu Didominasi Oleh Nafsu Maka Nafsu Itu Akan Bisa Mengalihkan Dia Sesuai Dengan Kehendak nya Kalau Yang Dominan Adalah Nafsu Amarah Marah Maka Maka Dimensi Maksudnya Ke Iblis Kalau Dominannya Lawamah Maka Nanti Lawamah Akan Mengkirim Dia Ke Dimensi Yang Setan Kalau Sufiah Maka Nanti Jin Yang Akan Mengkirim Ke Dimensi Sana Sehingga Ketika Yang Adalah Nafsu Mutmainah Maka Walaupun Ruhnya Lemah Dia Akan Mengkirim Ke Istirahat Dimensi Satu Makanya Orang Orang Baik Selalu Bermimpi Hal-hal Yang Positif Bahkan Bisa Bermimpi Dengan Orang Yang Soleh Lainnya Walaupun Dalam Posisi Power Lemah Dalam Artian Power Lemah Itu Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Pemecahan Ruh Atau Membangun Sukma Sejati Yang Lain Tetapi Kalau Dia Orang Soleh Itu Biasanya Jalurnya Diamankan Itu Yang Dimaksud Atau Yang Kami Maksud Dengan Aktifitas Sukma Sejati Pada Dimensi Spirit Jadi Aktifitas Sukma Sejati Bisa Beraktifitas Fisik Dengan Cara Sukma Menjadi Raga Dengan Cara Cahaya Menjadi Padat Seperti Hologram Dan Juga Bisa Beraktifitas Naik Ke Langit Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Tetap Tingkatkan Iman Al-Mahal Sholeh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh